Intro Di tengah perharaan melawan Hilda Vitria beberapa bulan terakhir, pesinetron tampan krisata tampaknya tak ambil pusing dan justru mencoba peruntungan lain. Adalah dunia tarik suara yang kembali ia geluti setelah sempat vakum di tahun 2017 lalu. Penasaran ingin tahu seperti apa kualitas vokalnya, tim Selebritas Siang on the Weekend menyambangi kris di kediamannya. Halo untuk Selebritas Siang, senang sekali nih bisa hadir di kediaman krisata, terima kasih banyak. Hari ini banyak banget kegiatan, kita akan start langsung untuk latihan vokal nanti di daerah kota wisata. Sekarang gue mau pakai sepatu dulu, mau siap-siap. Pokoknya ikutin gue terus kegiatan gue hari ini ya. Di tengah permasalahan yang menimpa aktor kelahiran Jakarta 26 Juli 1988 ini justru banyak mengisi waktu luangnya dengan berbagai kegiatan positif. Salah satunya adalah memulai lagi latihan vokal yang sempat tertunda karena kesibukan. Yes, akhirnya sampai juga ya di tempat kursus vokal. Persiapan walaupun aku bukan seorang penyanyi, tapi ada banyak keuntungan kita latihan vokal supaya arti pelas kita jelas bagi seorang presenter. I, U, EO-nya mantap, power-nya mantap, nafasnya juga mantap. Tiba di tempat latihan, pria yang berseteru dengan Billy Saputra ini pun mulai menggeluti dunia tarik suara secara fokus dan intens. Salah satu treatment-nya adalah ia akan dilatih secara personal. Nah, ini dia coach aku. Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Ya memang dulu kita sempat tervakum gara-gara kesibukan aku nih. Hari ini pasti mulai pemanasan dulu lah, karena udah lama gak pernah ya. Ya udah gak latihan ya, pemanasan. Sudah itu nanti ada vokal isi juga. Itu nanti nyanyi satu lagu kali ya, dua lagu boleh ya. Kita langsung aja latihan yuk, udah waktunya nih. Yuk pak, kita langsung latihan. Hurul. Woo! Dunia tarik suara yang kembali ditekuni Chris Hatta belakangan terkesan menjadi pelarian dalam perharanya dengan Hilda Fitriah. Menampik kabar tersebut pria 30 tahun itu membuktikan keselurusannya sebagai penyanyi. Buktinya adalah ia akan mengeluarkan single yang dibantu oleh musisi terkenal Indonesia. Enggak, aku tuh memang hobi nyanyi. Sangat suka gini loh, di dalam stratifikasi sosial di dunia hiburan itu penyanyi adalah yang paling tinggi. Dan aku ingin mencapai ke titik itu. Aku mau ngeluarin satu single nih. Dia belum ngomong. Dan itu akan dilahirkan oleh satu musisi. Aku belum mau buka siapa musisinya. Meski sempat intensif menjalani latihan, Chris ternyata masih canggung ketika harus menyanyi kembali. Namun saat menyanyikan lagu Demi Cinta milik band Chris Pati, mantan suami Hilda Fitriah itu terlihat penuh penghayatan. Yang pasti terjadi Bapak? 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 Bapak bersama lagi Bila Nanti esok hari Bapak? Bapak dirimu bahagia Kalau saya bilang tadi, Demi Cinta itu ya penghayatannya lebih dapet ya. Karena mungkin merasakan gitu. Jadi sengaja aku suruh itu walaupun mungkin dia gak terima kali tadi itu ya. Tapi saya suruh aja dia mau gitu. Karena Demi Cinta itu bahasa kalimatnya juga mengena di hati dia ya. Mengacu pada lagu yang dibawakan Chris Pati, benarkah lagu tersebut cocok untuk melepas Hilda Fitriah pada Bilis Caputra? Disinggung apakah dirinya sudah punya pendamping baru lagi, lelaki kelahiran Jakarta itu pun terlihat malu mengungkapkannya. Mudah, gak ada kok. Belum diekspos aja. Biasanya dicerita, ini belum cerita. Mudah, udah move on. Ini hanya perjalanan hukum aja yang masih terus berjalan. Aku sangat terbuka pintu seberlebarnya jika mereka meminta maaf. Kita akan selesai, aku cabut kuasa. Kita cerai, that's it, selesai. Bermodal, semangat untuk kembali ke dunia tarik suara. Pria berjuluk, Duda Keren itu mengaku tak mempermasalahkannya. Aku sekarang punya julukan Duda Keren. Atau Duren sebutannya. Kalau aku menilai diriku tuh Duda terhormat. Boleh Duda, tapi harus jelas gitu, statusnya mesti mantap. Terima kasih untuk pemirsa Celebrity Siang. Akhirnya, aku udah selesai latihan musik sama Om Deddy. Mudah-mudahan setelah ini kita akan rutin ya, Om. Konsisten demi pencapaian yang sangat luar biasa. Chris Hata bisa menjadi seorang menyanyi. Oke kalau gitu, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye!